Kita semua menjadi saksi, meraja lelanya perubahan cuaca di muka bumi. Ancaman akibat pengaruh alam dan manusia telah nyata. Iklim telah berubah dan akibatnya telah dirasakan masyarakat. Terusakan dan hilangnya ekosistem di berbagai tempat, menyebabkan peningkatan bencana. Dalam hal ini, ketangguhan bukan hanya kemampuan untuk menghadapi bencana, tetapi juga menjadi harapan bagi seluruh masyarakat di seluruh dunia. Yang langsung merasakan dampak bencana. Partners for Resilience atau PFR adalah sebuah inisiatif yang digalang oleh lima organisasi di Belanda. PFR didukung oleh Kementerian Luar Negeri Belanda, Yang mana bertujuan untuk memperkuat ketangguhan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas adaptif pada saat terjadi bencana, melalui pendekatan yang unik dan menyeluruh. Di antaranya, adaptasi perubahan iklim, pengelolaan dan restorasi ekosistem, pengurangan resiko bencana. Pendekatan terpadu ini melatih masyarakat untuk mengenali berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat dan pemerintah semakin rentan terhadap resiko bencana akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Selain itu, juga turut memperdayakan pemerintah dan masyarakat untuk mendesain dan melaksanakan kebijakan adaptif berkelanjutan untuk memperkuat ketangguhan masyarakat. Partners for Resilience adalah alians dari beberapa organisasi masyarakat yang besar, ledi oleh 5 organisasi berdasarkan organisasi berbeda. Semuanya biasanya bekerja untuk bekerja pada risiko terhadap risiko, tapi dari angka berbeda. Di program ini, kami menggabungkan pembangunan, pembangunan, dan ekspertisean ekonomi untuk bergerak di luar biasa seperti biasa. Kami bekerja di 9 negara yang berbeda. Dua dari mereka, Indonesia dan Filipina. Dua negara yang sangat mencari ke keadaan natural. Sehingga kita sudah mencapai lebih dari 500.000 orang. Kita bekerja dengan lebih dari 17 platform pengetahuan dan organisasi masyarakat. Dan kita berkongsi dengan lebih dari 300 agensi kerajaan. Bagi PFR, sebuah masyarakat yang tangguh diibaratkan seperti sebuah pohon. Akarnya bertumpu pada delapan dasar utama. Batang sebagai dinding penyangga, serta cabang dan daun mewakili tingkatan para stakeholder dan mitra kerja. Terima kasih telah menonton! Bagi PFR, sebuah masyarakat untuk mencapai keadaan 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 keadaan. Bagi PFR, sebuah masyarakat keadaan 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 keada Komponen-komponen tersebut didukung oleh delapan panduan utama yang menjadi dasar prinsip PFR. Pertama, bekerja dalam skala waktu berbeda untuk meyakinkan perencanaan adaptif. Kedua, mengenali skala geografik lebih luas di mana sumber bencana bisa terlihat. Ketiga, memperkuat institusi ketangguhan dalam menghadapi perubahan resiko bencana, iklim, dan ekosistem. Ketiga, memadukan ilmu untuk menganalisa lingkungan yang memiliki berbagai resiko berbeda. Kelima, menciptakan masyarakat yang mandiri, memberdayakan serta menciptakan rasa memiliki di lingkungan masyarakat. Keenam, menstimulasi pembelajaran dengan memadukan pengetahuan lokal dan pengkajian ilmiah, guna memahami kecemerungan iklim dewasa ini. Ketujuh, fokus kepada mata pencaharian. Bencana tidak hanya merenggut nyawa, tapi juga memberikan dampak negatif terhadap mata pencaharian. Mengatasi praktek mata pencaharian yang tidak berkelanjutan dapat mengurangi resiko baru di masa yang akan datang. Dan kedelapan, membentuk kerjasama antara masyarakat, institusi pemerintah, dan organisasi masyarakat yang melibatkan berbagai sektor. Pohon ketangguhan ini adalah sebuah representasi yang nyata. Bagaimana PFR melihat ketangguhan menggunakan pendekatan terpadu. Sebagaimana halnya sebuah pohon, dalam membangun ketangguhan masyarakat, diperlukan akar yang kuat, yang bertumpu pada dasar yang kokoh, dan terus-menerus dipelihara oleh para mitra kerja yang bekerjasama, agar suatu hari nanti dapat menghasilkan buah yang berlimpah. PFR memiliki harapan agar pendekatan terpadu ini dapat terus berlangsung, agar seluruh masyarakat dapat bertahan dari tekanan bencana alam, serta dapat melanjutkan pembangunan dengan mengamankan atau mengubah mata pencaharian setelah proyek ini selesai dilaksanakan. Terima kasih telah menonton!